Kemarin kan di Inggris, maksudnya gak dapet bule? Dapet sih Dapet Tuhan tau! Kira-kira pemain bola ini sekarang ada duitnya gak sih? Ada Kasih jajan gak? Kalo masuk tim Mas? Pasti lah Di bawah 1 juta atau di atas 1 juta? Yo, what up bro people? Baikin bersama saya, Roy Riccardo The Most Wanted Rapper in South! Bersama di ARTV Terima kasih buat Roy Piper Yang udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini Dan channel gue yang Roy Riccardo Hari ini Jon, kita barengkan sama Dua potensi pemain tim nasional kita Dari sebelah kanan kita ada Brilliant Brilliant, woi Emang yang aneh beneran brilliant? Brilliant Itu no? Bukannya brilliant ya? Bukan, brilliant Brilliant, kok jadi salah Brilliant dan? Logis copy Kalian pemain tim nasional U19 kan? Iya, 19 Tapi umur masih 17 semuanya Umur 17? Iya Lu berapa? Sama 17 tahun? Gimana pengalaman pertama waktu dipanggil? Seleksi dulu atau gimana? Seleksi, ada daerah di tumpulin semua Daerah mana dulu? Saya Surabaya, Jawa Timur Surabaya Kamu dari mana? Magelang, Jawa Tengah Oh Magelang Sama Bagas Dia ini kembar ya? Siapa lebih tua? Bagas 5 menit Bagas 5 menit ya kan? Ngomong-ngomong soal kembar, pernah ada keuntungan gak waktu kembar gitu? Kayak misalkan ceweknya bisa tukeran gitu kan? Backup-backupan gitu? Enggak sih Enggak Enggak pernah? Enggak ada yang mau main bola gak? Enggak ada Lalu lu didukung gak? Awal-awal kan belum Pas masih TK gitu Soalnya dulu masih Masih motor cross Oh masih motor cross? Iya Bapak sukanya otomotif gitu lah Poyang motor-motor gitu Terus lari ke bola gara-gara? Diajak teman Diajak teman Habis itu suruh ikut Dia masih bodo amat gitu Kalau mau main bola ya Silahkan Dia juga gak masalah Pas pertama kali juara itu Akhirnya tanyain Mau milih bola atau otomotif itu? Otomotif? Iya saya milih bola Habis itu Yaudah didukung Sepenuhnya sama keluarga Akhirnya didukung ya? Berarti sama-sama didukung sama orang tua ya? Kalau gue dulu pengen Jadi pemain bola Tapi gak didukung sama orang tua gue Jadi begini deh Tapi memang dulu gue Pernah pengen ikutan SSB Zaman dulu SSB nya tuh Aisyope sama yang di Bekasi Turn of Patriot ya? Turn of Patriot Bekasi Pernah ingin gak? Bekasi kan? Tapi zaman dulu jauh banget Lapangannya gak ada nih Lapangan dari luput palsu Saya juga di kampung masih lapangannya Itu pasir semua Pasir kan? Sama kan? Sama lah Dulu gue jadi keeper kan? Lihat nih masih ada bekas lukanya nih Jadi keeper sampe sekarang tuh luka-lukanya tuh Ini yang kita dudukin di lapangan SFC main disini Sujilang dulu ya? Wah parah banget Batu semua Sekarang udah enak Jangan renovasi Menurut gue sih ini satu-satunya cara buat kita berkembang di dunia bola ya kan? Dulu pernah main pake bola plastik gak? Wah sering lah Sering tuh Full time nya tuh pas Ajan Mahrib lah pasti Sampai sini sering berdarah tuh Iya benar kan? Menang batu Menang puffing gitu Gawangnya dari sendal ya? Sendal Iya Kalau enggak batu-bata tuh Ngalamin juga? Iya Kayaknya iyalah Dulu kayak gitu Tarkembung Umur berapa tuh? Wah itu kan masih Iya pasti masih Gue kira jaman-jaman anak-anak sekarang Karena kita beda kan? Beda satu tahun doang kan? Hahaha Kirain dia gak ngalamin lho? Di kampung mungkin masih kayak gitu? Iya kampung, rata-rata kampung Terus menurut kalian gimana nih perkembangan Timnas sekarang? Dari apa nih? Kalau senior gitu Kalau menurut lu sebagai anak muda apa yang harus diperbaiki? Fasilitas Fasilitas? Fasilitas itu yang utama Kemarin pengalaman kita sempat ke Inggris itu Lapangan setiap klub ada 10 mungkin Setiap klub? Iya Setiap klub? Standar nasional cuma Academy Chelsea itu ada 16 16 lapangan? 16 lapangan Lapangan standar internasional? Standar nasional Rumputasi Bukan kayak gini sih Oh beda main deh rumputasi Iya ada outdoor, ada indoor juga Serius? Indoor? Lapangan aja indoor? Ada indoor aja outdoor juga Itu padahal belum sekelas pemain Premier League ya? Belum, akademi Akademi under 16, under 18 gitu-gitu Serius? Dari 10 tahun Berarti kita jauh banget ya? Iya, itulah fasilitas Kalau mereka Kalau kita ada fasilitas mendukung pasti Pemain bola kita udah Dari segi makanan mungkin? Makanan juga mendukung sekali Di sana lu makan apa coba? Kalau pagi tuh Roti Roti gitu lah Susu? Susu gitu Maksa? Latihannya berapa tuh? Jam 8 udah ke lapangan Bangun jam? Bangun ya pagi lah Latihan berapa jam? Kita sehari aja 3 kali latihan Waktu itu pas di Inggris Kita pagi di lapangan Siangnya gym Sorenya Oh nge-gym juga ya? Iya Oh berarti Memang harus gym tuh Dibutuhkan juga ya? Buat ketahanan kali ya? Fisik buat body-body Orang-orang luar kan sekarang udah besar-besar Ibra Sekelas Ibra gitu kan Badannya segede gitu Kita gimana bisa lawan Tapi yang gua perhatiin Kenapa pemain kita Belum tinggi-tinggi kali ya? Mungkin Gizinya? Iya Seri nomor 8 Abis juga Jangan mau kalah John Ini ntar lagi loh Ngeri John Rizky Fabian Ini Bang Billy kan? Bang Billy kan? Namanya Billy Oh siiii Billy gendut John Ini si bajunya salah John Lu ga mungkin muat John Cuman kan? Ekax Ekax Cermati Makin nyala ya Sombong nih ya Udah jadi artis Ehh Hehehe Hehehe Keliatan baru nih Hehehe Keliatan ke tongkrol kan? Hehehe Parang jalan biasa Jadi gitu Apa nama levelnya? Jangan bicara banyak Bergerak Hero Ricardo Gimana kabar ya? Diam-diam bergerak makin nyang Hehehe Udara gimana kemarin? Ingin sekali Sampai minus Kita pernah pengalaman tuh Hujan es Hujan es pada kepala tuh kelutuk-kelutuk semua itu Kelutuk-kelutuk Berapa kali? Kita berhenti semua main Gimana rasa kelutuk? Manis ga? Gila itu Makin nasi Ditapah sepain dulu Dua sampai tiga kali pernah ngerasain Emang itu tetep latihan kalo misalkan lagi Tanding Pas kita lagi tanding Kita lagi tanding Kan pasti perbedaan iklim di Indonesia sama di Inggris kan jauh di Berbeda kan? Gimana lo cara untuk adaptasinya? Adaptasi sih Kita lumayan cepet Sebulan lebih dikit lah Kita udah mulai enak gitu Kalo lagi udara dingin gitu Triknya gimana? Kita pake ini Kos kaki Dobel Dobel Sama kos tangan lah Ada baju khususnya ga sih? Jersi khusus Kalo lagi masih bikin Ada paling cuman dobelan aja kita Dobel Mungkin kalo udah panas Udah lari Udah kayak gitu berasa ya? Kakinya semua Mulut juga Parah itu Gue bayangin karena waktu gue terakhir ke Eropa Itu dingin banget Padahal gue udah lapis tiga tuh waktu itu Gila banget Kaki tuh kalo nendang sakit pasti kan? Iya sakit Gesekan aja pasti berdarah Tapi dari situ lati mental dong Mati mental gitu Pas sampai sini udah enteng banget Main Brazil katanya larinya di pasir bener ga sih? Pernah denger ga? Pernah liat kayak Neymar gitu Latihannya di pantai-pantai gitu kali ya Tapi kalian pernah ga latihan di pasir? Pernah Lari? Pernah, pernah Kalo di pasir pantai-pantai gitu pernah Pernah Ada latihan khususnya? Pas asbi kita ya umur di Bali Masih kecil gitu Masih kecil gitu Kita latihan di pantai Kelar dari pantai Berasa banget enteng kemarin ya? Berasa Tapi kayak enteng ini ga Gak pake apa-apa gitu Berarti kalian tuh 3 bulan ya? Di Inggris ya? 5 bulan 6, hampir 6 bulan Hampir 6 bulan Ada efeknya ga menurut kalian? Banyak lah Apalagi Inggris kan Sepak bolanya dia nomor 1 sekarang kan? Iya betul Kita jadi tau permainan dan Sepak bola di Inggris sana Kita banyak belajar di sana Bisa diterapin mungkin di sini ya? Iya Keliatan mah Beberapa anak yang udah Latihan di luar Keliatan banget Mentalnya Mentalnya udah Udah terlatih Pelatihnya galak ga? Galaknya beli lah Triakin atau disuruh push up atau gimana? Galaknya teriakin Diteriakin Bahasa galaknya gimana? Kan gitu kan kalo di sini Kalo di sana apa? What you want to do? Gitu Cetain malas Gitu Gitu Kadang anak-anak pada ketawain juga Kan kita juga ga tau Ada berapa orang kemarin? 24 24 ya? Yang dipanggil timnas 12-an kok yang dipanggil timnas Hampir setengah Hampir setengahnya Gua harap sih timnas Indonesia nih Bisa bangkit lagi Ada potensi Tapi kalo menurut gua pribadi Ga terlalu fokus Misalkan pemain ini belum jadi banget Terus udah ganti lagi Bener ga sih? Kalo dari orang awam kayak gua Yang suka nonton bola Pemain ini belum terlalu tadi Nanti udah ganti lagi Timnya yang ini Tapi kalo pelatih itu ngaruh ga sih? Ngaruh Pasti ngaruh lah Apa perbedaannya kalo pelatih ini bagus Pelatih ini jelek Keliatannya dari mana? Cara menyampaikan Gimana? Itu juga pemain yang hebat juga ya Pemain yang cepat beradaptasi dengan siapa pun pelatih di dunia itu Berarti ga ngaruh sebenernya pelatih siapa ya? Tapi kalo pelatihnya cara nyampein ke muridnya ga bisa Ya itu juga susah buat diserap Pengaruh juga Pengaruh juga Pelatih idola lu siapa? Paswari Indonesia kan? Luar negeri? Joriola Pemain favorit? Giorgino Chelsea Oh gue kira Giorgino Abra Apa itu? Main metro Indonesia? Julfi Andi Lu? Kalo Indonesia Bambang Pamungkas ya Bambang Pamungkas Kenapa? Saya banyak belajar sama dia tuh public speakingnya Masih saya belajar Soalnya kalo saya tanya-tanya kayak gini nih Grogi sebenernya Grogi ya? Nah itu juga gue pernah ngobrol sama Asisten timnas kita Bang Ben ya? Bang Bes Translator Gue bilang Bola itu menurut gue pribadi Bukan cuma di lapangan Pemain bola itu harus jadi icon dari lifestyle Iya bener Jadi lu yang dinilai Bukan cuma lu jago di lapangan Iya Tapi di luar gaya lu culun Gak ada lifestyle yang dijual Karena brand akan ngeliat itu Iya Jadi gue pengen pemain-pemain nanti Kalo disampaikan Mungkin Royal People juga pemain bola Kayak gue sebagai rapper Musik sebagai media Kalo mereka Bola sebagai medianya Tapi harus ada lifestyle juga yang dijual Di luar siapa bola Jadi Indonesia tuh Diliat gitu loh Main bola nya keren kan? Keren Lu juga harus keren Lu keren main di lapangan Di luar juga keren dong Nah ini apa cita-cita yang kedepan nih? Teren jadi timnas udah pasti dong? Saya punya bisnis Bisnis? Bisnis apa? Baju Baju apa? Baju kayak dessert gitu aja Baju bola atau baju biasa? Gak Namanya apa? Brisco Mau jadi pengusaha muda Harus begitu Harus dimanfaatkan Lu apa? Pengusaha dong Mau jadi pengusaha apa? Pengusaha pijit juga pengusaha ya kan? Mau jadi apa? Tahu pong Udah punya? Belum baru nanti Kenapa pengen bikin tahu gitu loh? Gak sejujurnya pengen jadi pengusaha yang punya banyak kos gitu Oh pengen bikin usaha kos-kosan Iya 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 Kira-kira umur berapa loh target? Udah mulai beli? Udah mulai buat kesana ya Beli tanah-tanah gitu Nah kira-kira main bola ini sekarang ada duit gak sih? Ada Dikasih jajan gak? Kalau masuk timnas? Pasti gak Di bawah 1 juta atau di atas 1 juta? Di atas Di atas Kalau cetak gol di atas 5 juta atau di bawah? Enggak gak pernah kalau kita ini Kalau top score gak? Enggak ada Jadi ada bonusnya apalagi? Bonusnya kalau kita menjuarai sesuatu gitu Kayak kemarin kita lolos kualifikasi Apa? Dikasih Dikasih bonus ya? Itu rata tuh ya? Tapi kalau timnas ini kita gak ngejar uang Bela Bangga ya Kalau di club baru kita cari uang Udah berapa kemarin lu gol di timnas? Banyak sih Banyak juga sih Kita udah dari U16 sih U16 ya? Udah 3 tahunan Siapa pemain yang pengen lu lewatin? Levelnya pengen lu lewatin? Motivasi lu Selain idola lu Sergio Basquet Lu? Kenapa? Kenapa dulu? Kenapa? Suka sih cara mainnya Tapi pengen lebihin dia Mudah-mudahan bisa ya? Amin Lu siapa? Kalau saya pengen main sama Levandov sih Tapi itu udah Dia udah tua juga Iya Yang masing-masing Siapa? Siapa ya? Kenapa? Bagus aja sama Strikernya Itu favoritnya apa? Celsi Celsi MU Wah gila ini berantem banget Udah masih Gua apa sih Masih gak ada apa-apanya sama Billy Trending nomor 8 kan? Sorry mau dua nih Wih dua Makan dimana kita habis ini? Terserah uang Wee Minimal mulia ya John Mahal juga tuh Ini baru beli kan? Gila Dari mana asalnya Balenciaga? Dari Jerman Dari Jerman Dari mana asalnya Kenzo? Inggris Inggris Berarti gak ngikutin KRTV bang Gak ngikutin KRTV Loh Parah bang Dumpan KWKW Bata Dari mana asalnya Bata? Dari... Dari mana asalnya Bata? Dari... Dari Indonesia Bata? Paris Iya John, nggak tau kan? John, dari mana asalnya Bata John? Dari Padang Dari Padang Dari mana sih? Serius dari mana? Ceko 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 Iya Waktu perang dia pake batu batang Kasih motivasi buat Royal People yang mau jadi pemain bola Kalo orang tua bilang Ah pemain bola gak ada duitnya Ntar lu juga jadwal miskin gitu Kasih motivasi gitu dong Kalo saya sih Apapun yang kita inginkan Tetap lakukan Meskipun banyak orang yang remen kita Banyak orang yang bilang Kalo kita gak mampu Nyampe itu semua Tetep... Tetep lanjutkan Karena... Yang... Hidup kita yang Men sutradarai diri kita sendiri Uuh... Mata-mata Pilihan 2019 Lu? Kalo saya Yang penting gak terpaksa main bola Yang penting bisa membuat kita bahagia Bahagia ya? Kalo udah bahagia Gak bakalan mikir uang-uang dulu Yang penting Main bola yang bagus dulu Nanti kalo udah bagus Pasti uang itu akan datang Uang Money will follow you Iya kan? Kalo lu jago ya Bagus lu Sewek ya Udah punya pacar belum? Belum Udah punya pacar dulu Belum Kemarin kan di Inggris Masa gak dapet bule Dapet sewek Mereka kan suka yang kulit-kulit eksotis Kayak kita Bener kan? Gimana dapet cewek? Dapet Lanjut gak? Enggak lah Insya Allah kalo berangkat lagi Lalu lanjut Dapet ya? Ga dapet Ya udah deh Kalo itu kita akan main lagi Rwipo Jangan lupa like, comment, dan subscribe Pasti share video ini ke temen-temen lu Thank you, Brian Thank you, Gus GERAK Ayo kita main lagi Diatako lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih Bye